Pembangunan Asrama Haji Transit Provinsi Kalimantan Utara tahun ini sudah memasuki masa lelang. Direncanakan, pembangunannya akan dimulai pada awal tahun 2022. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenang Kota Tarakan Muhammad Aslam mengatakan, kepastian pembangunan Asrama Haji Transit Provinsi Kalimantan Utara diketahui setelah sebelumnya mendapatkan kunjungan langsung dari Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab. Dimana dalam kunjungan tersebut, diketahui proses lelang pembangunan Asrama Haji sudah akan dilakukan pada November atau Desember tahun 2021 ini, sehingga diperkirakan awal tahun 2022 sudah dilakukan proses pembangunan. Adapun keberadaan bangunan Asrama Haji Transit Provinsi Kalimantan Utara ini nantinya, sangat bermanfaat bagi calon jemaah haji dari luar Tarakan yang harus menginap sebelum keberangkatan. Bila sebelumnya calon jemaah haji dari luar Tarakan harus mengeluarkan biaya menginap di hotel, dengan adanya Asrama Haji Transit, maka tidak perlu lagi karena segala kebutuhan selama berada di Tarakan sudah ditanggung di Asrama Haji Transit. Pelayanan haji dalam negeri datang ke Tarakan, Tarakan dan Tanju Selur, untuk meninjau Asrama Haji. Asrama Haji Transit yang ada di kota Tarakan di belakang Center, mereka sudah melihat, sudah kemungkinan, bilang Pak Direktur, ya termasuk Pak Kamil bilang, kemungkinan nanti November-Desember itu sudah kita lelang katanya. Jadi tahun 2022 itu insya Allah akan sudah dibangun. Jan Nuryansyah melaporkan